hai oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera salam sejahtera untuk kita semua semoga teman-teman sehat selalu murah rezeki dimana pun berada amin hai oke lor hari ini kita mau pasang subwoofer kolong plus DSP ZEVOG 6 channel dan kabel-kabel momentum soket PNP di Toyota Rush jadi seperti apa hasilnya ini saya juga penasaran seperti apa hasilnya ini kita pintu-pintu kita full peredam memakai peredam element ya ini element ini T nya ya jangan dibuang nih harus dibaca jadi element peredam yang kita pakai Oke lor jadi paket SQ harian murah lah ini ya seperti ini Oke kita akan lihat-lihat pengerjaannya ini baru dicopot-copot ini kenalkan ini si Edo dan itu si Ipan tim dari popok audio si Timiwir yang terbaru Oke lor abangnya ini jauh dari dari kerinci pelalawan lor Oke ya buat temen-temen yang mau kesini langsung aja disini Oke lor ini kita mau pasang prosesornya jadi kita pakai soket PNP RCA satu meter aja dan ini dia barangnya yang yang sangat menganu ini segini cuman kocil kelengkapannya apa aja ya ini ada manual buku manual buku mari kita pun tak nah ini dia disini ada modul bluetoothnya yang modul bluetooth nanti teman-teman langsung tolak aja kesini ini kontrolernya ataupun rux biasanya orang jawab ya rux 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 apa-apa lah ini nanti bisa ditempel disini ini untuk memilih preset preset dan setelan gain dari volume dsp-nya ini kabel konek ke PC dan ini soket bawaan hasilnya tapi kita nggak pakai Oke kita bentar dulu ini 6 channel ya lor disini ada output ada input inputnya bisa memakai low input 22 bc ataupun sepasang ya ini LR nah ini untuk kabel settingnya tadi mana dia Oh bisa lah teman-temanku sahabat-sahabat audio ini saya hanya contohkan kelengkapannya aja lah ya nah ini disini eksternal bluetooth nah ini remote remote tuh ini tadi nah ini kesini terus yaudah ini kabel soket PNP nya ini masuk terus yang ini gua ini masuk ke sini ya udah gitu aja teman-temanku sahabat audio dimanapun berada wes caranya mudah banget halo mas bro halo lor jangan lupa lor saksikan Donnie Popok di pekan baru lor harganya lor terjangkau lor nggak usah takut suara jangan diragukan kalau emang nggak enak lor bisa kembalikan lor garansi lor masak nggak percaya lor lor mana jiwa modifikasimu lor tunjukkan lah lor disini tempatnya lor oke ini Mas Armandaku ini ini Coko celup ke jaman dulu ini mobilnya ini mau pasang audio ini oke lor ya ini masih prosesnya sampai disini oke lor prosesnya sampai disini ya udah kita pasang kabel-kabelnya jadi ini subwoofer momentumnya dibawah kursi seperti ini ini kabel 12 volt dan kabel ground ya ini 12 volt ini ground ini remote dan ini pas kontrol disini ini memakai RCA lewat sini RCA nya satu meter dan disini dia kita delehkan dibawah sini aja ADSP nya dan ini bass kontrolnya kita letak disini karena ya ini basicnya kan harian jadi abangnya ini selera musiknya ya kan tentu random semua musik random bukan pecinta SQ murni pure murni SQ kayak gitu ya jadi musiknya random ada DJ ada lagu-lagu minang ada lagu-lagu koplo jadi mana tahu kurang bass tetap bisa style bass lewat kontrol bass tenop bass kontrol oke lor disini kontrolernya juga kita letakkan disini ini sudah sangat city mirror kuat semuanya sudah kuat ya mantap ini sudah terkoneksi semua ya untuk groundnya saya letakkan disini oke nah itu ground ya untuk 12 voltnya lewat sini nih oke 12 voltnya lewat situ dan ini dia 12 voltnya juga sudah tersitimiwir ya lor ya ini kita kasih selongsong belah selang belah kayak gini biar nampak safety dan rapi banget jadi kalau rapi kayak gini harga jualnya juga tinggi hehehe kok gak lor canda ya oke lor dah ini sudah siap semua tinggal finishing aja setelah itu kita setting terus ya sudah kita cek sound oke tetap ikuti ini sebentar lagi cek sound oke 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 lor ya Hasilnya setelah kita setting Ini main pasif ya Yang depan nih pasif Yang belakang ini ya baru aktif Jadi ini 6 channel Channel 1 Geekspeaker kiri kita Mengangkat Twitter dan Middle, mid bass Channel 2 Sebelah kanan kita mengangkat Twitter Dan mid bass juga Ini dari built in DSP nya ya Dan 3 4 speaker kiri belakang Dan kanan belakang Jadi semua speaker 4 ini nyala ya lor Dan 5 ke 6 nya ke Subwoofer di tempat duduk kita ini Oke Dan ini Perpaduannya si Momentum ini ya Kita kasih prosesor Menurutku Isi timir Suaranya Yahud lor Mewah tenan ini ya Sensasi live nya tuh Kalau kita muter lagu-lagu yang memang Lagu-lagu Kayak itu Langsung dari Youtube aja lor kita Ini ya Dari 3 muda berbahaya Apa ini berbahaya itu loh Yang ngeruntah Coba lor Deptoknya tuh memang bener-bener nyata Kayak-kayak di Kacai ini lor pokoknya Deptok Tung Tes Teski kayak di tengah batuk Nah Kok guna lah Pokoknya Sekililing kita ini penuh lah intinya Duktok Tes Kayak gitu Nah Kalau pakai Prosesor terus ya Disetting dengan Pelan-pelan Kayak gitu ya Pasti ya Jadi ini speaker pintu masih standarnya Gak ada yang kita ubah Head unit juga standar Gak ada yang kita ubah Cuman kita penambahan prosesor Dan subwoofer kolong Tambah perdam Semua pintu diperdam Hasilnya Recommended nih menurut saya Jadi buat teman-teman yang mau Bikin seperti ini Boleh juga Teman-teman Barengkan Bikin bareng Speaker kiri dan kanan Dengan subwoofer yang ada di Bawah tempat duduk kita Tetapi Barengnya itu tuh Diserongkan kayak gini lah Pokoknya kayak gitu Main kan di delay ya Delaynya teman-teman main Kalau teman-teman udah Menemukan titiknya seperti itu Pasti nanti Yang belakang Bisa mengikuti Yang depan lah Pokoknya itu tadi Jangan sampai Speaker belakang ini Ketika kita buka Malah Merusak Suara depan Ataupun Merusak suara fokus Di depan Pokoknya suara Speaker belakang ini Kalau ketika gainnya dibuka Bagaimana Bisa lebih tebel gitu loh Suara Duk-duk-duknya Kayak gitu Pokoknya Kurang lebih seperti itu Silahkan teman-teman Kembangkan sendiri Karena bahasa teknisnya Saya ya gak tau Itu aja ya Oke Itu aja Pengalaman yang saya tau Sekarang saatnya kita Jackson saja Pake lagu-lagu Yang gak Gila 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati